Assalamualaikum, hello Jackmania apa kabarnya disimak beritanya sampai selesai ya biar kamu tidak salah menangkap informasi, setelah itu diskusikan di kolom komentar, bosku dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih gue persijak gue champions. Arema baru saja resmi menjalin kesepakatan luar biasa menguntungkan dengan persija Jakarta di bursa transfer pemain Liga 1. Arema mengambil keputusan mengejutkan dengan melepas Gustavo Almeida sebagai pemain ke persija. Proses kepindahan Gustavo Almeida itu mengundang kontroversi, salah satunya dari manajer Arema FC yang mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan transfer top skor pemain gacor tersebut. Pendukung Arema, dirugikan merasa kecewa, mesin golnya dilap. As ke persija Jakarta di tengah upaya tim menjauhkan diri zona degradasi. Arema, borong dua pemain persija, kedua pemain tersebut adalah Ahmad Syarif dan Ginanjar Wahyu. Mereka kini telah dipermanenkan sebagai pemain Arema. Arema FC resmi telah permanenkan status dua pemain muda pinjaman, yakni Ahmad Syarif. Kedua pemain merupakan salah satu klausul dari proses kepindahan penyerang Arema, Gustavo Almeida ke persija di jendela transfer Liga 1 dilansir dari Bola Sport. Ahmad Syarif dan Ginanjar Wahyu sama-sama mendapat menit bermain cukup tinggi di bawah asuhan Fernando Valente. Melansir transfermar, Ahmad Syarif memiliki nilai pasar mencapai 8,69 juta, dan Ginanjar, 1,30 miliar. Playmaker persebaya ini gabung persija Jakarta ganti SIMIC. Playmaker asing persebaya Surabaya gabung persija Jakarta. Pemain tengah persebaya Surabaya gabung persija. Pemain tengah persebaya Surabaya yang dimaksud adalah Z Valente. Sang pemain mengunggah kode dalam foto bergambar macan loreng di Instagram pribadi Z Valente. Gabung persija ganti posisi Marco SIMIC. Sudah itu aja bos berita persija dari channel Viral Football 02. Tulis komentar di bawah Jack dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih gue persija, gue cempion, wassalam.